Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, warga Kota Tegal Jawa Tengah rela antri selama berjam-jam hanya demi menukarkan uang baru edisi lebaran yang bertempat di halaman parkir kantor Samsat Kota Tegal Jawa Tengah. Anime warga Kota Tegal dan sekitarnya untuk menukar uang pecahan baru terlihat di halaman parkir kantor Samsat Kota Tegal. Meski pelayanan penukaran uang baru dibuka pukul 8 pagi, namun sejak pukul setengah 6 pagi warga sudah beramai-ramai untuk datang serta menunggu sambil duduk di halaman parkir. Sebelumnya, warga sudah melakukan pemesanan melalui website httpspintarbi.go.id dengan menyertakan kartu tanda penduduk. Dan sejak dibuka pada hari Senin kemarin, layanan penukaran uang baru selalu dipenuhi oleh warga Kota Tegal, Brebes, dan juga warga Selawi. Pukarnya 4 juta, Pak. Pecahan apa saja? Pecahannya ada Rp20.000, Rp10.001, Rp5.000, Rp2.002, sama Rp1.001. Jadi ngantrinya lama, Pak? Ngantrinya lama, Pak. Saya datang dari jam setengah 6. Terus tadi per jam berapa tadi dilayani? Jam 8 itu petugasnya baru datang, terus jam 9 baru mulai. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal yakni Marwadi mengatakan, masyarakat sangat antusias untuk menukarkan uang baru atau uang hasil cetak sempurna. Sedang jumlah maksimal yang bisa ditukarkan satu orang adalah Rp4.000.000. Paket uang yang ditukarkan terdiri dari pecahan Rp1.000.000 sebanyak 100 lembar, pecahan Rp2.000.000 sebanyak 200 lembar, pecahan Rp10.000.000 sebanyak 100 lembar, dan Rp50.000.000 sebanyak 20 lembar. Kita merencanakan penukaran uang bersama dengan perbankan, ada 10 bank di sini dengan Bank Indonesia, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 April di parkiran Sapsat Kota Tegal. Jadi per hari kita akan menyediakan Rp1.500.000 per paketnya itu Rp4.000.000. Jadi total Rp6.000.000 per hari. Uang pecahan baru yang paling banyak diburu oleh warga adalah mulai dari pecahan Rp1.000.000 hingga pecahan Rp20.000.000. Warga di Kota Tegal dan sekitarnya masih bisa menukarkan uang di mobil kas keliling hingga Kamis esok.